Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Mengetahui kapan harus mengganti rantai anda merupakan aspek penting dari perawatan sepeda yang dapat membantu memperpanjang umur komponen dan menjaga kinerja drivetrain yang optimal Rantai adalah bagian habis pakai dari drivetrain sepeda Ketika sepeda anda sudah menempuh puluhan bahkan ratusan kilometer, rantai sepeda anda akan aus Bagian dalam rantai, paku keling, dan penggulung mulai aus dan rantai pun menjadi meregang Efek dari rantai yang aus adalah rantai tidak bisa tersangkut dengan mulus pada chainring maupun sprocket Tidak tersangkutnya rantai dengan baik mengakibatkan perpindahan gigi yang tidak mulus Menyebabkan chainring dan sprocket cepat aus dan bahkan rantai seringkali terlepas dari chainring Mengganti kaset atau krankset membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan mengganti rantai Nah, mengetahui kapan harus mengganti rantai anda sebenarnya dapat menghemat uang anda dalam jangka panjang Ada beberapa metode berbeda untuk mengukur keausan rantai Mulai dari mengangkat rantai dari chainring depan hingga mengukur jarak antara dua paku keling pada rantai anda Ada juga metode yang akurat yaitu menentukan keausan rantai dengan menggunakan alat seperti CC 3.2 Chain Checker Atau CC 2 Chain Checker Pada kesempatan kali ini, kita hanya membahas dua metode pertama Yaitu mengangkat rantai dan mengukur jarak rantai Metode ini tidak membutuhkan alat khusus Semua orang pasti memiliki penggaris di rumah Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe Dan bagi yang belum, mohon bantuan yang untuk subscribe Biar kita tambah semangat dalam membuat video Metode 1. Angkat Cincin Rantai Metode pertama untuk memeriksa keausan rantai adalah Dengan hanya mengangkat rantai dari chainring depan Pindahkan rantai ke gigi terkecil di belakang dan chainring terbesar di depan Kemudian, tarik rantai yang melekap di chainring depan Perhatikan apakah ada jarak yang cukup jauh antara rantai dan chainring Jika rantai tertarik dan ada rongga yang cukup lebar antara rantai dan jincin rantai Anda harus mengganti rantai atau mendekati titik penggantian dengan cepat Ini hampir seakurat menggunakan alat yang tepat Metode 2. Ukur dengan penggaris Metode berikutnya untuk memeriksa keausan rantai adalah Dengan mengukurnya dengan penggaris Pastikan penggaris yang digunakan panjangnya lebih dari 12 inci Tandai paku keling tertentu sebagai awal pengukuran Kemudian, hitung sebanyak 24 buah paku keling setelah titik awal tersebut Kemudian, tandai paku keling tersebut sebagai titik akhir Langkah selanjutnya adalah Mengukur jarak antara kedua titik tersebut Bila pengukuran tepat 12 inci Berarti rantai Anda belum mengalami keausan Bila lebih dari 12 inci Dan kelebihan tersebut melebihi 1 per 16 inci Atau melebihi 1 strip terkecil di penggaris Maka rantai Anda sudah mengalami keausan Dan harus diganti dengan yang baru Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton